Kembali lagi hadir dalam MOSS series Mandiri Online Securitas Trading Series Sudah lama kita gak bikin video terkait MOSS ya Nah kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mencarikan dana kalian Yang ada di MOSS Yang belum kalian belanjakan saham ya Atau mau withdraw atau tarik saldo Yang masih nganggur di RDN Bagaimana caranya? Simak video ini Dan jangan lupa untuk selalu dukung kami Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Karena setiap hari ada video baru Langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi MOSS MOSS itu setelah kalian login Tentunya pakai login Pakai sini jari atau biometrik Atau pakai pin juga bisa silahkan Masuk di halaman ini Kalian Masuk di Masukkan pin verification ya Jangan lupa Masukkan pinnya Masuk login Masukkan login dulu Kemudian masuk Kemudian masuk di bagian home Kalian masuk di bagian home Kemudian Setelah terbuka Seperti ini Maka Akan muncul lagi Apa tadi ya Untuk Fin verification ya Kita bisa lihat disini saldonya Sudah ada sekitar 6 juta rupiah ya 6,26513 Trimitnya sekian Netcase ini plus 6,2 juta Jadi Kalian bisa mengambil 6,2 juta Atau menariknya Nomor ini Angka Adalah saldo kalian Yang mengendap Yang belum kalian belanjakan saham Ya Jadi kalau Daripada dia Nggak kemana-mana Atau kalian mau gunakan Ya bisa kalian tarik Kerekening kalian Pribadi ya Jadi ini Lagi nangkring Di rekening dana nasabah Ya Bukan rekening Mandiri sekuritas Oke Langsung aja kita klik PAN transfer Masuk di halaman ini Halaman ini tuh muncul Account number Account name Bank name Branch name Jadi otomisasi Akan muncul Nomor rekening account Yang pernah kita daftarkan Kemudian nama kita Nama nasabah Ada banknya Bank mandiri disini Kemudian ada cabangnya juga ya Kalau disini Ada cabang Kemudian kalian tinggal Masukkan amountnya Amount itu adalah Jumlah Yang akan kalian Cairkan dananya Kalian tinggal Kutik manual Mau disini bisa 10 10 ribu ya Paling kecil ya Jadi 6,2 Simpan aja 200 ribu ya Ini adalah Sisa saldo saya Sudah lama saya simpan Karena Waktu itu mau beli Saham Namun lupa Karena lupa pin Kemudian kalian Klik submit Maka muncul verifikasi Nama seperti ini Ada nama kalian Ada Banknya Ada Bank name Branch name Dan juga Cabangnya Kemudian ada IDRnya Jumlahnya berapa Tinggal kalian Klik ok saja Kemudian Nanti Transfer process Is completed Please check In transfer list Nah ini Ada informasi Notifikasinya Yang mau dibawa Nah tinggal kalian Masuk di transfer list Sebelah kanan Geser Kita geser ke kanan Ada transfer list Nah sekarang Kita lihat nih Hasilnya Oh ternyata Sudara-sudara Ada warna Merah Tulisannya Rejected 6 juta Kita mau tahu nih Kenapa Ini Rejected Kalau kita cek ya Ini Karena Ternyata Kita melakukan Transaksi Di luar Dari jam Bursa Ya Jadi pada setiap Istirahat Jadi kalau Kalian mau menarik Saldo Itu wajib Di jam Transaksinya Artinya Harus melakukannya Di jam Transaksi Bursa terbuka Kalau di waktu Indonesia Barat Itu mulai Jam 9 Ya Nanti Kalian Sesuai kan Dengan waktu Kalian Berada Dimana Jadi Untuk Segala Transaksi Yang berkaitan Dengan EOS Atau Trading Itu Wajib Menunggu Jam Operasional Di Nah Kalau Berhasil Langsung Sukses Adapalidasinya Dan Dalam 2 jam Kalian Sudah Ambil Uang Di Regen Yang Tadi Sangat Mudah Semoga Bermanfaat Sampai Di Video Most Series Berikutnya Da Tadi Terima kasih.